Halo kawan-kawan Youtube Berjumpa kembali di channel Gusto Ligarat TV Kali ini kami akan membongkar Kawasaki Ninja 150RR Yang dimana penyebabnya sering terjadi penyakit di engkol Sering nge-loss Oleh teman gitu Kami akan membongkarnya Junggu ya, seperti biasa Kita utamakan untuk selamatkan kerja Kita pakai slot tangan dulu Jadi Kickstarter Ninja 150R sering nge-loss Ini yang saya maksud Nah, seperti itu penyakitnya Yang pertama Kita tetap dulu Air radiator Ini jangan lupa Tutup radiator dibuka dulu Agar dia Tepat Setelah air radiator dikurat Kita taruh dulu Bukan monster energy ya Ini air radiator Setelah itu Kita buka Selang radiatornya Ya Setelah itu Kita buka Bagian Dari Super Keep Ini jangan sampai salah Ini deratnya Kebalik Bukan derat-derat Seperti biasa Ini derat kebalik Ya, muru balik Ya, dipaknya Ke arah kanak Ke depan kiri Tahap langitnya Kita taruh oli Tahap langitnya Kita taruh oli Selanjutnya Kick starter Kita buka Bagian Tengah Jangan lupa Masih ada Telan coupling Lalu dibuka dulu Setelah semua water terbuka Kami akan buka abak Copelingnya dulu kawan-kawan YouTube biasanya permasalahan di sini di dalam as Kickstarter ini kita buka cukup dari buka spare aja nggak perlu buka house coupling ini ya biar mempersingkat waktu cukup Oh ini ringnya masih ada ya biasanya permasalahan di sini Oh ini biasanya setelah kancingan ini biasanya ada ring dalam ini enggak ada ringnya Mungkin entah bagaimana dulu pemilik yang pertama ya kita buka aja ya ini kayaknya pir dah lemah biasa penyakit dari sini dari pir dari isian dalam semua komplit aman sih masih komplit ring ada kancingan ada ah nih ya coba kita bongkar dulu sesuai katalog seharusnya seperti ini kawan-kawan dari pertama mulai dari ring eh kancingan ring juga pir dan macam-macam lainnya Hai nah dari bagian ini tadi ring yang di sebelah sana dikeringkis itu masih ada ini kancingan pun juga masih ada cuman sayangnya setelah kancingan ini ringnya tidak ada dan ini pir kelihatannya udah agak lemah dalam leman masih komplit semua Oke sekarang kita bongkar kita buka kancingan dulu ini pairnya sudah lemah kancingan pun masih utuh ring pun juga ada ya kita nggak usah bongkar ini untuk spare part Hai saya akan taruh dulu part yang harus diganti ini Hai dua unit ini ring dan pir tanahnya aja percoba kita buka biar dulu Hai 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 berikutnya kita buka ring Nah kencang nih Baru enak Manjil Ya langsung aja kita coba Jadi untuk pemasangan As kickstarter dan Per ini Kita perlu bantuan kickstarter Karena daya tariknya Cukup kuat dan berat Masangnya kita usahakan Dari per dalam itu Kita masukkan knock dulu Di sebelah bawah sini Lalu kita putar tuas Sampai suara Kertek tek 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 Nah Setelah itu baru kalian cari Lubang di dalam Nah sampai Sudah terasa kencang Seperti ini Ini kan sudah Nggak loyo lagi Sudah keras Oke Oke baik kawan-kawan Agar lebih detail lagi Akan saya perjelas lagi Ini Pir Dimasukkan ke dalam Keringkis Setelah itu Diputar Sampai ada suara Mentok di dalam gear ini Ada tuas As Lalu Kalian Masukkan ke dalam Perlahan Sampai Menemukan Terima kasih Gear Kick starter Dan gear ini Tetap hati-hati Memang Agak Dibutuhkan Keterampilan Tetap hati-hati Kita mulai pasang Baku pling Dibutuhkan Gak ada Semalah ya Mari Kita coba Dibutuhkan Nah 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 Aman bro Oke Mansap Sekian Video dari kami Semoga bermanfaat Untuk kalian Yang mempunyai Masalah Seperti ini Semoga cepat Terasasi Dan tetap Bersemangat Untuk nilai hari-hari Semoga bermanfaat Ya